Intro Polri mengaku ada ketidaktelitian dari anggota dalam penyelidikan awal kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 silam Disebutkan oknum polisi itu telah diberi sanksi, kini Polri kembali menyinggung sperma pelaku yang ada di jasad Vina Dekutip dari tribunyus.com hal itu disampaikan Kadif Umas Polri Irjen Sandi Nugroho yang menyebut anggota polisi saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku pada 2016 silam Namun Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut Ia hanya memastikan propan Polri sudah memberikan sanksi kepada anggotanya itu Lantas Sandi mengatakan bahwa petugas mendapat informasi awal bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan Oleh sebab itu jasad kedua korban langsung dimakamkan Namun perkembangan kasus mengarah pada kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga dilakukan ekshumasi setelah 10 hari dimakamkan Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma, dan lain-lain pada jasad korban Namun hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyidikan secara scientific crime investigation Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!